Informasi selanjutnya pemirsa menjelang hari raya kurban, jasa rias hewan kurban di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, diserbu pedagang serta pemilik kambing dan sapi. Rias hewan kurban ini melayani jasa merapikan kuku, kaki dan tanduk sehingga kambing dan sapi tampil lebih menarik dan harga jualnya pun lebih tinggi. Menjelang hari raya kurban, jasa rias hewan kambing di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, diserbu pedagang dan pemilik kambing dan domba, termasuk di Pasar Kambing, Kelurahan, Kedong, Ombok, Camatan, Semanding. Kondisi ini menjadi perkah tersendiri bagi pria sekambing, salah satunya Sarkam. Sejak sepekan terakhir, pria 62 tahun ini terbilang kewalahan melayani permintaan dari para pelanggannya. Jika pada hari biasa, Sarkam hanya merias 5 hingga 10 ekor kambing, maka menjelang idul atas Sarkam merias hingga 30 ekor kambing. Merias kambing, biar harganya naik. Ini okosnya berapa ini Pak? Okosnya cuma 20 ribu saja. Per kambing ini Pak? Per kambing Pak. Jelang idul atas Sarkam ini rame atau pi Pak? Ya Alhamdulillah enggak, rame Pak. Sehari bisa berapa kambing Pak? Ya bisa 25 sampai 30 sampai 25. Biar rapikan peminatnya kan biar lain. Yang dirapikan apanya saja itu biasanya? Ya biasanya kebanyakan kuku, biasanya kan biasanya kandangnya kan enggak sesuai tempatnya biasanya itu. Tanduk dan kuku kaki kambing dirapikan agar tidak terlalu runcing dan membahayakan manusia. Untuk tarif, perias kambing mem... Untuk tarif, perias memasang bandrol 20 ribu rupiah per kambing. Dari Tuban Cewa Timur, Pipit Wibawanto, Ainews melaporkan.